Komisi A DPRD Kota Gorontalo kembali menggelar rapat kerja bersama mitra kerja membahas terkait proses digitalisasi penggunaan EKTP di Kota Gorontalo. Rapat kerja Komisi A DPRD Kota Gorontalo ini dipimpin langsung Ketua Komisi A Herman Lacengke yang didampingi para anggota komisi serta dihadiri oleh unsur pemerintah Kota Gorontalo yang dipimpin asisten satu setda Kota Gorontalo Arifin Mohamad. Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo Herman Lacengke mengatakan rapat kerja ini dilaksanakan karena pihaknya mendapatkan informasi jika sedikitnya 8.329 memilih pemula yang belum memiliki KTP. Olehnya Komisi A berharap 8.329 orang tersebut pengkat TPN mereka akan selesai sebelum ditetapkannya daftar pebilih tetap. Informasi di kami bahwa ada kurang lebih 8.329 masyarakat Kota Gorontalo yang pemilih pemula, rencana pemilih pemula yang kalau itu untuk kepentingan pemilu ya tetapi pada prinsipnya KTP ini bukan cuma untuk kepentingan pemilu tetapi untuk kepentingan seluruh daripada masyarakat Kota Gorontalo termasuk kepentingan untuk pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan yang masuk dalam DTKS, penerima BKH, penerima BPNP kan harus tersebut. Maka hari ini Komisi A melaksanakan dapat mengundang seluruh stakeholder yang punya tugas dan peran dalam meng-KTPkan masyarakat Kota Gorontalo. Persoalan-persoalan tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas dan juga teman-teman Komisi A sudah menyampaikan bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan yang bisa dijawab dengan baik oleh mereka dan kami berharap bahwa 8.329 ini bisa selesai peng-KTPan mereka sebelum DPT, Kaptaan Pemilih Tetap. Sudah selesai. Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Yusrianto Kadir menyampaikan menindaklanjuti hasil rapat Komisi A. Pihaknya akan mengambil langkah strategis di mana sebelumnya mereka terus melakukan perekaman bagi masyarakat yang belum memiliki KTP dan bagi pelajar yang berumur 16 tahun ke atas. Namun dipastikan perekaman bagi 8.329 warga pemilih pemula ini akan rampung sebelum perdetapan daftar pemilih tetap. Hasil dari kesimpulan rapat kerja tadi dengan Komisi A kami dari grup Capil akan melakukan langkah-langkah strategi dan memang selama ini sudah kami lakukan yaitu melakukan perekaman bagi warga yang belum memiliki KTP dan bagi warga yang siswa umur 16 tahun ke atas. Oleh karena itu kami butuh ukuran semua pihak termasuk dari kelurahan dan kecamatan agar supaya pendatang lebih optimal lagi.